Halo Halo teman-teman semuanya ketemu lagi di channel saya kali ini saya mau unboxing dan review sakla remote atau wireless relay suite ya nih guys barangnya ya kecil sekali ya ini didalamnya ada relay 12V ya relay 12V ini andenanya ya sama modul resipernya ya Nah ini in dan outnya ya negatif aki sama positif dari aki dan kaki relay kaki relay nya ada tiga ya jadi NC COM sama NO dalam kondisi normal ini kaki COM dari relay terhubung ke kaki NC ya jadi jika sakar ditekan kaki relay yang terhubung ke NC akan pindah ke kaki NO kita tes ya ini yang merah kabel positif ya yang kuning kabel negatif ya nah ini sebagai fungsi sebagai saklar ya jadi dihubungkan ke kaki kita tes dulu ya ini modelnya model kedua ya ini model ada tiga model ya bisa di set itu modenya ini model yang ke satu ya pencet on bekerja tapi kembali lagi itu ya ini model yang kedua ya nah ketika di on kan hidup di pencet op mati lagi gitu ya ini yang ketiga ya sama sama yang kedua ya hampir sama untuk mode yang keempat ini modelnya delay gitu ya jadi mati sendiri bisa 5 detik bisa 10 detik bisa 15 detik bisa 20 detik ya bisa di perpanjang ya bisa di perpanjang itu delay delaynya untuk sebagai saklar dipilihnya nomor mode kedua aja sama ketiga ya bisa kedua bisa ketiga modenya ya relay ini bisa menghidupkan arus DC dan arus AC ya bisa menghidupkan lampu ataupun kepas angin pokoknya bisa menghidupkan peralatan elektronik yang 220 volt ya tapi harus dihubungkan ke tegangan 12 volt dulu ya untuk tenang untuk tegangan kerjanya ya ini contohnya ya lampu ya lampu 220 volt ya dihidupkan pakai remote ini relaynya masih terhubung ke 12 volt ya jadi kita mau menghidupkan lampu ya cukup tekan on nya ya dan mak di tekan off langsung mati ya bisa juga kipas angin dan peralatan elektronik lainnya terima kasih sudah menonton wassalam semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton